Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional 2023 yang akan berlangsung mulai minggu 4 Juni 2023 hingga selasa 6 Juni 2023. Dalam rakernas, Partai Golkar akan lebih fokus membahas konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Mengenai arah koalisi selanjutnya, kemungkinan besar akan dibahas dalam rapat tersebut. Namun yang pasti, Partai Golkar tetap berkomitmen untuk mengusung Ketua Umumnya Aed Langga Hartarto sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Hal ini diungkapkan oleh wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid dalam keterangannya Sabtu 3 Juni 2023 di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Nurdin menyebut selain membahas strategi pemenangan pemilu 2024, rakernas juga akan membahas arah koalisi Partai Golkar dalam Real Press 2024. Namun demikian, Nurdin memastikan saat ini Golkar tetap memprioritaskan Ketua Umum Aed Langga Hartarto sebagai capres yang akan diusung Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Yang paling profesional dan yang paling memungkinkan sekali itu adalah yang kita usahakan. Tetap yang kita usahakan pertama adalah bagaimana Pak Erlangga menjadi calon presiden. Itu tetap alternatifnya adalah calon pres. Nah calon presnya bisa dengan Pak Amroto. Itu yang sedang diintes dilakukan pendekatan, lebih-lebih, agar semua ini bisa terjadi. Melihat dinamika politik belakangan, Golkar tengah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Setelah itu komunikasi antar Golkar dan PAN juga terlihat semakin intensif. Hingga akhirnya beberapa waktu lalu, muncul wacana duet Erlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai pasangan bakal capres-cawapres poros baru. Terima kasih telah menonton!